Maka antum-antum semua, kalau nanti masuk ke restoran rumah makan, jangan lagi nanya halal enggak? Itu pertanyaan mungkin ya dulu-dulu kita. Langsung tembak, pakai angciu enggak? Nah gitu. Ada kandungan alkohol enggak? Pakai mirin enggak? Soalnya beberapa restoran-restoran, misalnya restoran Jepang saya enggak sebut namanya, karyawannya itu pakai jilbab. Terus ketika ditanya, pakai mirin enggak? Mohon maaf bu, kami masih pakai. Loh kok enggak dikasih tahu? Ya regulasi dari perusahaan begitu bu, kalau customer nanya baru kami jawab. Rabbi habli hukmaw wal hikni bis salihin ini juga menjadi inspirasi saya saat saya memasuki dunia baru. Dan saya belum tahu ilmunya gitu. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah. Ingat enggak? Ini pasti ada ilmunya. Apa? Dan saya belum tahu. Tolong ajarkan saya. Gimana? Ya Allah. Ini pasti ada ilmunya. Apa yang didi anak? Mengajarkan istri. Ngurus cucu. Ini yang lagi berbahagia. Ini banyak juga nih. Ustadz, anak saya ikut SMK sama-sama Ustadz. Ini baru pulang dari kontor. Lagi pada pulang semua nih ya. Alhamdulillah semuanya sedang pada proses dan sedang berproses. Maka Rabbi habli hukmaw wal hikni bis salihin itu teman-teman semuanya minta dua hal. Satu ilmu. Kenapa kok ilmu jadi penting? Ilmu ini untuk jadi filter kita. Al-hikni bis salihin. Kumpulkan saya sama orang-orang soleh, ya Allah. Karena nanti ilmu itu bisa luntur. Bahkan enggak berguna sama sekali. Ketika sirkel antum, anak sekarang nyebutnya toxic relationship. Keren pakai bahasa Inggris. Memang yang pakai bahasa Inggris itu jadi lebih mahal. Toxic relationship ini hubungan yang enggak baik gitu. Ya awalnya itu sederhana sebenarnya. Kalau saya lihat. Mereka memaklumi kemaksiatan. Apa? Memaklumi kemaksiatan. Jadi, oh iya kawan aku lagi gitu ya. Nggak apa-apa lah. Lama-lama akhirnya dia ikut-ikutan. Nabi Ibrahim mengucap berdoa kepada Allah supaya sirkelnya termasuk sirkel istri dan anak-anaknya dilindungi Allah supaya jangan ada sirkel yang negatif. Kan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istri di Padang Pasir. Saat itu Siti Hajar kaya raya dari wasilah air. Air minum. Air zam-zam. Artinya teman-teman juga Ya Allah jangan jadikan aku nih berada di tengah-tengah orang bodoh tanpa aku pun punya ilmu. Udahlah mohon maaf. Udahlah kita nih bodoh. Di sirkel orang bodoh. Ini kemarin saya ngomong waktu di distribusi akbar. Sakit jiwa. Sirkelnya jelek. Lingkungan nggak benar. Kita nggak punya ilmu. Sehingga kita nggak bisa memfilter nih. Ini benarkah salah ya? Kenapa bang pakai riba bang? Ya orang-orang gitu semua Ustaz. Saya kira tak apa-apa. Nah gitu loh ngomongnya tuh. Nah ini makanya bodoh berjamaah nih. Oh kalau ngomongkan keburukan orang dan benar-benar ada kejadian itu itu namanya gibah. Dosa nggak? Dosa. Makan bangkai saudara sendiri. Tapi kalau yang diomongkan tuh tak ada. Namanya fitnah. Berarti dosa juga. Ia lebih kejam daripada pembunuhan. Nah bayangkan. Ngomong yang benar gibah. Ngomong yang salah. Fitnah. Berarti ada untungnya. Tidak ada. Robi habli hukma walik nibi solehin itu tidak sekedar minta ilmu lalu minta kumpulkan sama orang soleh. Minta juga sama Allah supaya kita nggak masuk ke zona-zona yang kalau sekarang nih ya. saya berharap antum tuh apa? Masuk sudah mulai ke zona jangankan yang haram yang syubahat pun sudah ditinggalkan. Antum dikasih roti. Antum nggak tahu nih siapa yang bikin rotinya. Nggak jelas gitu. Ragu-ragu. Ya mungkin halal. Tapi antum nggak mau menganggap remeh gitu. Ah udahlah skip aja. Ini ada titik kritisnya. Dulu saya juga berpikir bahwasannya semua makanan itu pasti ini ABB gitu asal bukan babi. Berjalan waktu 2014 saya tahu oh ternyata ada titik kritis-titik kritis dalam makanan-makanan. Maka antum-antum semua kalau nanti masuk ke restoran rumah makan jangan lagi nanya halal nggak itu pertanyaan mungkin ya dulu-dulu kita langsung tembak pakai angciu nggak nah gitu ada kandungan alkohol nggak pakai mirin nggak soalnya beberapa restoran-restoran misalnya restoran Jepang saya nggak sebut namanya karyawannya tuh pakai jilbab terus ketika ditanya pakai mirin nggak mohon maaf bu kami masih pakai loh kok nggak dikasih tahu ya regulasi dari perusahaan begitu bu kalau customer nanya baru kami jawab yang suka makan di restoran Jepang yang suka makan Chinese food tanya ada angciu nggak arak merah ada mirin nggak ini 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 roti pakai gelatin nggak tanya harus tahu bagaimana dengan kami yang orang awam ini Ustaz berhentilah jadi orang awam bagaimana jawabannya sampai kapan mau jadi orang awam ikut orang kebanyakan terbodoh ya terus kita majo ya kerja apa kerjanya makan tembak langsung tembak langsung bakso orang pikir bakso itu gilingnya dimana itu nanti perjalanan waktu dibikin cerdas sama Allah kok Ustaz repot banget sih bukan masalah repot bos ini senjata kita itu doe apa senjata kita itu doe doe kita tertolak gara-gara kita salah makan kan tak tahu Ustaz iya sama kayak antum minum racun tikus dosa tak minum racun tikus dosa tak kalau sengaja dosa kalau tak sengaja ya enggak apa-apa tapi konsekuensi minum racun tikus bisa mati minimal pingsan mabuk nah begitu orang kalau makan yang haram itu memang kau tak tahu mungkin dianggap tidak dosa tapi doemu tertolak paham tak sampai sini mau salto-salto gimana pun kau berdoa ini senjata kita bos kita nih hidup kau tak pakai doa nak lari kemana apalah kekuatan kita ada tak kena saryawan tak bisa tak mampu kita tak punya kekuatan apapun kecuali doa ini senjata satu-satunya the one and only tahajud alamah subuh baca quran coba puasa sunnah apa amalan andalan kita coba yuk jujur apalah amalan andalan kita baca quran tak mampu tiga hari hatam orang wande wanjus ya bolongnya banyak masing-masing kalau dah wande wanjus ada yang rapat sama daun ada yang rapat sama pohon ya kan macam-macam kalau dah ngalah-ngalahkan pengasuh jadi doa ini yang jadi kekuatan kita dan kita mempertaruhkannya ketika kita asal makan ketika kita salah makan best wassalamualaikum Terima kasih.